Tadi Putra sempat nyinggung nih di pemerintahan yang lalu Seperti kurang didengar Gen Z-nya Nah sekarang nih kita punya wakil presiden yang deket nih Generasinya sama Gen Z, dia milenial gitu Kita bisa bilang milenial Mas Gibran gini Nah itu sudah cukup representatif untuk memenuhi nanti keinginan kalian Yang bisa mungkin dikomunikasikan melalui wakil presidennya Atau sebenarnya gimana Putra melihatnya Apakah ini udah pemerintahan ini struktur pemerintahan sekarang Ini sudah cukup menggambarkan anak muda yang memang angkanya gede di Indonesia Atau ada hal yang harus diapain lagi gitu Iya berbicara yang sempat tadi ku singgung juga bahwa Ya ini cukup menarik yaitu wakil kita adalah dari golongan milenial gitu Mas Gibran Ya aku harap Mas Gibran bisa punya pemikiran yang gak beda jauh dengan Gen Z Karena ya melihat umur Mas Gibran juga gak begitu jauh dengan Gen Z yang sekarang Sudah umur 24, 25 Atau mungkin Gen Z yang benar-benar baru Gen Z Yang sekarang baru-baru 17, 18 tahun Mungkin yang gak beda jauh gitu Dan harapan-harapanku terhadap Mas Gibran sendiri Yang mungkin ya kalau kita flashback beberapa bulan lalu kan Tempat ada ya suara-suara kontra-kontra juga Tapi lagi-lagi berharap ya silahkan teman-teman yang mau kontra dengan Biau Atau yang sama-sama adalah Gen Z yang berharap Terciptanya wadah-wadah dan suara-suara kita tercapai oleh beliau mewakili suara milenial Nah berbicara apakah ini menjadi seperti potensi besar lah untuk Gen Z Lebih mudah didengar Karena beberapa bulan terakhir Seperti di pilkades aja deh Di pilkades sekarang itu lagi panas-panas Saya mewakili anak muda Kami dari gulungan anak muda Wah baik itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur Selalu sebut-sebut mewakili anak muda Tapi anak mudanya yang mana? Kan seperti itu Apakah anak muda yang memang sudah kalian setir? Apakah anak muda yang sudah jadi bagian kalian? Karena anak muda yang benar-benar anak muda tidak paham apa-apa Tidak melek politik atau melek sosial dan lingkungan Itu sebenarnya yang sangat dikhawatirkan Jadi sebenarnya anak muda itu Ya kalau kalian tidak melek tentang dunia saat ini Baik itu sosial, politik, apapun itu Sangat dikhawatirkan Akan mudah disetir Dan kami harap Mas Gibran sebagai generasi milenial yang tidak beda dengan Gen Z Bisa lebih peduli dan aware terhadap itu Entah memberikan wadah atau fasilitas prasarana-prasarana yang lebih memadai Atau apa yang sempat Mas Gibran singgung pada debat Waktu itu saya sempat ingat Mas Gibran selalu sebut soal hulu dan hilir Hulu dan hilir dan beberapa janji-janji beliau yang sempat direalisasikan di Solo Akan dibawa juga ke Indonesia Seperti akan mensenegritaskan sekolah kelebih digital Itu cukup menarik menurutku Terima kasih telah menonton!